Untuk cangkang itu sendiri, apa yang menarik sih? Yang menarik cangkang kapsul dari rumput laut, satu adalah masalah kehalalan, rumput laut yang halal. Kalau cangkangnya dari gelatin disampaikan oleh Pak Warek tadi, tergantung gelatin. Gelatin itu dari binatang, yang biasa digunakan itu. Berarti yang selama ini itu tidak halal begitu? Bukan, bukan begitu. Bisa dari sapi, bisa dari babi. Nah kita kan tidak tahu dari mana itu. Jadi ada proses untuk meng-sertifikasi lah kira-kira. Yang kedua, bahan baku rumput laut di Indonesia ini melimpah. Kita adalah produsen rumput laut terbesar di dunia. Pertama? Terbesar pertama atau? Pertama. Dan selama ini kita hanya mengekspor rumput laut kering saja. Jadi rumput laut dikeringkan deh. Nilai tambahnya kurang. Nah cangkang ini merupakan, untuk kapsul itu, rumput bungkus kapsul itu, itu merupakan terobosan nilai tambah yang luar biasa. Sampai berapa persen sih? Banyak lah pokoknya. Ada persentase sudah? Saya enggak ditunggu, tapi tentu ada. Pengusaha pasti, ya terkantung obatnya kalau persentase itu lah.